PDIP itu satu-satunya partai yang paling siap menghadapi pemilu 2024. Panas, kondusif, dan mobilisasi begitu banyak kader-kader PDIP di berbagai tempat. Ada yang naik kapal, yang dari Priuk, dari Surabaya, dari Jogja. Itu kan jalur jarak. Itu menunjukkan ada militansi dan konsolidasi yang sebenarnya ingin ditunjukkan secara pasti. Menunjukkan kompaknya nggak? Betul. Apa namanya? Pidato-pidato Mbak Mega. Bersemangat, Puan juga. Semangat, dan seterusnya. Tapi yang disorot orang itu kok giliran Jogowi yang pidato? Kok rasa-rasanya kurang semangat? Kalau Bata Nitya ada apa ya? Apa Jogowi itu lagi batuk kok banyak bicara katanya gitu? Ya, Jogowi itu sepertinya memang rada-rada kurang at home ya. Kalau bicara politik apapun di PDIP. Serasa bukan di rumahnya. Beda kalau Jogowi bicara di depan para relawan. Di Bung Karno, kalau tidak ada waktu yang dibatasi, dua jam, empat jam mungkin Jogowi akan terus bicara tentang bagaimana portfolio politik Capres di 2024. Bagaimana pentingnya sustainability development. Suksesor setelahnya adalah mereka yang bisa memastikan Jogowi itu bisa dilanjutkan semua legasi politik. Nyaman. Bicara secara ekspresif tentang siapa Capres yang dinilai punya nyali. Rambut putih, pekerja keras, keningnya berkerut. Tapi kemarin ketika diberikan kesempatan untuk bicara di depan kader-kader PDP itu nggak muncul. Gini, ada yang bilang, saya tanya juga ke teman-teman PDP perjuangan. Ya, mas kan Presiden Jogowi harus membedakan fungsi dia sebagai Presiden dan Partai Politik. Nah, kemarin itu katanya ada seperti batasan dari dirinya Pak Jogowi. Karena dia kan Presiden, harus sama. Tapi itu saya langsung bantah, sementara di Bukapuasa Partai KIB dia sangat regresif. Menjadi dirinya sendiri lah ya? Iya, bahkan guyon-guyonin semua ditunjuk-tunjuk yang datang. Tapi keselanyaannya gini Mas Jogowi, Mas Adi, ini ada yang membatasi atau dirinya sendiri yang membatasi dirinya karena sebenarnya hatinya terbelah. Nah, ini Mas Adi yang bisa baca. Eh, gimana-gimana? Ada dua. Batasan ini datang dari mana sebenarnya? Seseorang tidak etor itu pasti ada faktor. Kan begini. Sebenarnya sudah tidak ada perdebatan bahwa Ganjar Peranowo itu adalah hasil produk yang diciptakan oleh Jogowi. Bahkan sebelum ramai-ramai Ganjar ditetakkan sebagai Cakpres, orang tahu. Pilihan politik Jogowi ke Ganjar. Nah, narasi, endorsement, dan seterusnya ke Ganjar. Ini kan momen puncak, haulnya Bung Karno ya. Di GBK. Kenapa itu tidak ditunjukkan? Itu kan pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini bahwa seakan-akan Pak Jogowi itu hatinya kemana-mana. Kan gitu Mas. Meski sebenarnya pada setting bersama diskusinya clear ya. Jogowi itu kader PDIP, gitu ya. Darah politiknya. Darah politiknya dari PDIP jadi presiden, wali kota, gubernur dari PDIP. Bukan dari yang lain. Kenapa enggak? Ini enggak clear. Saya merasa ada jarak psikologis yang sepertinya membuat Pak Jogowi itu enggak happy. Karena diposisikan sebagai orang yang selalu menjadi petugas partai. Oke. Jadi Jogowi itu sadar betul bisa jadi presiden tiketnya dari PDIP. Iya, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi ketika Jogowi terus meneru disebut sebagai petugas partai. Padahal Jogowi itu adalah presiden yang dipilih oleh ratusan juta, kira-kira begitu, pemilih di Indonesia. Yang tidak bisa disubordinasi di bawah partainya. Jadi orkestrasi ini yang sebenarnya tidak lampau didapatkan. Jadi ganjar itu saat ini kelihatan sangat dieksklusi oleh PDIP. Jadi Jogowi mau cawe-cawe dalam tanda kutip membuka dukungan politiknya secara terbuka. Relatifnya agak enggak nyaman. Karena atribusi pintu masuknya juga harus dari PDIP. Makanya ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini menjadi perbincangan cukup menarik. Karena akan selalu dibandingkan. Contoh, kalau di acara Golkar nyaman sekali Jogowi, bercanda. Di acara Perindo juga begitu, di acara Petiga juga begitu. Apalagi di sayap politik yang dibangun oleh Jogowi.